Halo sahabat-sahabat pioner sekalian Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan Gimana kabar hari ini? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat Nah teman-teman Saya Judul video ini adalah Jawaban Nikolas untuk Petisi Leader GCV Jadi judulnya ini jawaban Nikolas Nah ini Saya mencoba Membuat penafsiran Yang menurut saya sangat logis Ada banyak orang-orang yang negatif teman-teman Ini dalam ini ya Kalau Bang Dema sudah mulai dipatangan ini dalam ceritanya Kita tanduk mereka dulu yang Suka nyi-nyi-nyi Sebentar saya akan lihat komentar juga Bang Dema itu respon Satu semua yang pernah datang di kolom komentar saya Karena saya orangnya peduli Kalau konten creator lain kan tidak di respon Kalau saya kan hampir saya tahu semua nama-namanya Ada pioner yang negatif Mengatakan bahwa tentu saja Nikolas tidak akan menjawab mereka Ya kan Tidak ada jawaban dari Nikolas Bahkan masih orang yang sama Suka mencelah konten creator Ya Tidak bersyukur Kalau tidak ada konten creator di Indonesia Lu sepi Ya Analitik Pian itu di Indonesia sedikit Ya Nah karena pengaruh konten creator itu jadi ramai Baik orang yang mau membahas dari sisi negatifnya Ya menaikkan analitik Pian network orang semakin penasaran Ya Nah Jadi surat-surat Yang dikirim Surat terbuka Atau petisi yang dikirim oleh Leader-leader GCV Termasuk rekan saya Mbak Doris Sahabat baru saya Mbak Doris Saya lagi bikin kopi Tapi udah habis kopi-kopinya nih ya Nah ini udah Tinggal sedikit Mereka mengirim surat Ya Membuat petisi Menyurati Ya Kira-kira Apa yang Bang Nikolas akan jawab Apakah dalam waktu dekat Akan ada jawaban Dengan Mengatakan bahwa iya Tunggu kita akan open minute 28 Juni Menurut saya teman-teman Tidak mungkin Nikolas Akan menjawab Dengan Kalimat Iya Iya Dari channel Atau dari aplikasi Atau akun resminya Pastinya Nikolas akan Sepertinya terdiam Apakah Nikolas sudah tahu bahwa itu Ada permintaan Berbagai leader GCV Pasti tahu Ya Tapi menurut saya Kalau Toh dijawab Dia tidak akan memberikan jawaban Yang Jelas Eksplisit Mengatakan bahwa iya Kami terima Ya kan Artinya bahwa itu sudah Ketahuan bahwa open minute 28 Juni Kalau Toh misalnya Nikolas akan menjawab Setidaknya Nikolas akan menjawab Seperti ini Kami akan mempertimbangkan Ya Usulan dari para Leader GCV Khususnya Mbak Doris Sahabat daripada Bang Dema Wah Gak Gak akan sebut Bang Demanya Karena Nikolas Malu pasti Malu pasti Kenal lo Jadi Teman-teman Itu yang akan di Kurang lebih yang akan disampaikan oleh Nikolas Tidak mungkin akan menjawab Iya Kami akan mengikuti Sekalipun diam-diam Sekalipun ada jawabannya ngambang Bisa saja Peluang open minute 28 Juni itu Ter Realisasi Ya Jadi orang-orang yang juga negatif Saya agak bingung sedikit Saya agak bingung sedikit teman-teman dengan Ya ada yang mengatakan Leader-leader Kadang-kadang negatif Kadang-kadang negatif Padahal kalau Seandainya itu benar terjadi Open minute 28 Juni Ya Ya Pasti mereka juga ngikut Wah Memang Doris in Memang Ya Jadi intinya bagi saya Sekalipun kita pioner Tetap Menjadi orang yang optimis Enggak usah terlalu baper dengan Kerinduan teman-teman di luar sana Bukankah memang Para pioner mengharapkan Open minute dalam waktu singkat Ya kan Dan ini akan menjadi Pertimbangan besar bagi Nikolas Untuk Mengambil suatu tindakan Atau langkah Yang tadinya dia ingin Melangkah ke kanan Eh Dia melangkah ke Depan Atau ke kiri Teman-teman tau gak Bahwa Doris in itu Besar pengaruhnya Kita juga gak bisa Mengatakan semata-mata Bahwa Kekuatan Itu bersumber daripada Nikolas Kokalis dan Korotin Gak bisa Itu harus ada namanya Kerjasama yang baik Kolaborasi yang baik Antara Korotin Dan Pioner Dalam hal ini Sebuah organisasi Yang dipimpin oleh Mbak Doris Itu punya pengaruh Termasuk di Tiongkok Itu mereka besar Di kampung yang Mbak Mbak Sendi Ovan Sahabat Saya juga Ya kan Jadi Itu sebuah kekuatan Ya Ada orang yang Saya bilang Cara berpikirnya Agak konservatif Korotin Pioners Itu kerjasama yang baik Tidak akan tercipta Sebuah kekuatan Kalau tidak Tidak ada kerjasama yang baik Maka itu Menembal punya pengaruh Dan itulah yang akan dilakukan Oleh Bang Nikolas Ini prediksi saya Memang Saya seolah-olah Mengatakan bahwa Tidak dijawab Bukan berarti Nikolas diam Tidak merespon Tapi Yang artinya Tidak menjawab Masa Secepat itu kan Ya enggak lah Ada prosesnya juga Nikolas melihat di media sosial Misalnya Oh ada Permintaan dari Founder GCV Ya kan Nah Kalau tidak terjadi Open Minded Itu minimal ada pengaruhnya Walaupun Ya mungkin sedikit Ya Tapi sekali lagi bahwa Kekuatan itu dibutuhkan Antara Core Team dan Pioners Dan dalam hal ini Organisasi yang dibangun oleh Mbak Dori Sebagai sahabat baru saya Insya Yang juga Sedikit Saya punya andil di dalam Was Nah loh Yang dari saya belah itu Ya Kena ya Jadi teman-teman Pioners Alangkah baiknya adalah Ya seperti Bang Dema Tidak suka Nyinyi Karena ternyata Di dalam Pioners sendiri Ada juga yang suka Nyinyi Suka Mencelah Tapi di sisi lain Suka juga Membagi-bagikan Postingan Doris Kalau saya Orangnya memang Positif Usaha Mbak Doris Kita hargai Tidak diterima Nikolas Kita hargai Ya kan Kalau ada yang lain kan Tidak diterima Langsung Murmur Memang Doris Apa kekuatannya Doris Ada juga yang Kan nyinyir Nikolas Memang Nikolas ini Jadi Ambil Ya Jalan seperti Yang Bang Dema Kita tetap Menghargai usaha Orang lain Seperti Mbak Doris Tapi juga Bukan juga Dinyi itu Bagian dari usaha Jangan sok hebat Lalu Paling Tau Paling hebat Dari semuanya Kita harus Bijak dalam Bersikap Untuk menghadapi Masalah Ya Gitu loh teman-teman Saya rasa itu saja Yang saya sampaikan Masih panjang Ini dalam Ini Dalam banget Semoga ini Bermanfaat Bagi teman-teman Pioners Sejujurnya Ini jawaban Nikolas Maksudnya Prediksi saya Ya kan Begituloh Supaya kita bisa Cara berpikir kita Itu bisa Bukan hanya Dari sudut Satu sisi saja Negatif melulu Saja Tapi ada hal yang baik Ya Sabar 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 Yang dari sebelah Ya bukan Bukan tempatmu disini Ya Lebih baik Kamu di Salam sukses Bagi kenegang pioner Tetap semangat Terima kasih Terima kasih